Oh ya ini kejadiannya waktu hari Jum'an itu malam Sabtu, aku pulang malam, habis 4.00 jam 1 gitu lah, jadi malas aku masukkan ke garasi, kubiarkan aja parkir disini, tiba-tiba kalau jam 5.00 aku keluar, udah bahan empat-empat sudah enggak ada, berarti kejadian itu jam berapa kok? kalau aku lihat dari CCTV itu, dari jam setengah empat sampai setengah lima kira-kira gitu lah, satu jam aja dia kerja, satu orang yang kerjakan satu orang, keengkel aja dia, kawannya nunggu seberang sana, pakai angkut kalau aku lihat nomornya itu nomor 10, dua angkutnya, track 10 berarti pembuatan ya? nah pembuatan pokoknya dua orang udah pasti lah, satu supir, satu dia, tapi yang ngerjakan satu orang aja dalam rekaman CCTV berapa lama pak dia beraksi? satu jam lalu kurang satu jam ya? tapi tidak ada warga yang melihat ya? tidak ada, orang sekalian itu yang koncernya begitu kelayakannya ini kan agak tidak lembang, jadi jalan kan sangat jauh nah ada orang-orang, ini jalan kok gitu ini dari kerugian kira-kira berapa kok? kalau yang baru ini Rp15.000.000 baru ah untuk kehilangan mobil ini baru ya? untuk melimpah bapak di gang ini apa dimana? baru ini baru ini ya? ini langkah kira-kira-kira ya? jarang lah, maka lu aja taruh di sini, dikit kan gak pernah kejadian gitu baru ini kejadian dan untuk ban baru ini sendiri, tapi seberapa lagi pak? kalau ini kok ini second second kan, Rp5.400.000.000 dan kejadian ini ada nggak dilakukan? ke pihak berwajah nah, karena itu gak kenal tersangka ya kalau kenal tersangkanya mungkin ya lapor lah segera ke tanggal ya iya, pak izin, pak, nama bapak siapa? sukiman sukiman dan ini pak, setelah ini disiralkan atau ada sukiman 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 sukiman